Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Pemirsa Selebi TV. Senang rasanya saya Defebrian bisa kembali berjumpai Anda dalam program Dialog Legislasi. Pemirsa kita ketahui kemarin, ini baru-baru saja kita sama-sama menyaksikan Bapak Wali Kota Makassar, Bapak Muhammad Ramdan Pemantum Launching program dari Makassar Recover yaitu isolasi apung terpadu di KMUM Sini. Nah, lantas bagaimanakah sistem dan perkembangan isolasi apung terpadu itu saat ini kita sudah terhubung bersama dengan jurubicara Makassar Recover. Ada Ibu Indira Mulyasari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Indira. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Bunya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Kita juga sudah terhubung bersama dengan ahli epidemiologi. Ada Bapak Profesor M. Najib Bustan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Prof ya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita juga saat ini sudah terhubung bersama dengan ketua DPRD Komisi D. DPRD Makassar ada Bapak Abdul Wahab Tahir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Wahab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lebih sehat ya Pak Wahab. Halo nih Wahab. Apa kabar nih Wahab? Ya Prof ya Prof. Alhamdulillah baik Prof. Alhamdulillah. Dengan kan Najib sini. Ya ya siap Prof. Oke baik. Pertama saya ke Ibu Indira dulu selaku jurubicara Makassar recover. Ibu Indira ini kalau kita melihat program dari Bapak Wali Kota Makassar ini memang di luar ekspektasi kita semua ya. KM Umsini. Ini kita kapal laut dijadikan isolasi apung terpadu. Benar-benar di luar dugaan. Namun sepertinya ini menjadi suatu terobosan ya. Dan contoh bagi pemimpin-pemimpin lain untuk menjadikan sebuah kapal menjadi tempat isolasi. Namun lantas bagaimanakah sistem di KM Umsini ini? Karena memang dijadikan isolasi apung terpadu. Silahkan Ibu Indira. Baik. Terima kasih Kak Rade. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prof. Najib. Pak Kakak saya, Pak Wahab Tahir. Dan seluruh pemirsa Selebes TV. Jadi betul bahwa ini adalah salah satu terobosan yang dilakukan oleh Pak Dhani Pomanto dan Ibu Fatmawati Rusdi untuk tempat isolasi mandiri. Jadi kita singkatnya isopung. Isolasi apung. Ini adalah salah satu terobosan yang memang tujuannya adalah memberikan suasana baru untuk pasien COVID-OTG pada saat mereka isolasi mandiri. Jadi tidak melulu mereka tinggal di kamar, tetapi pada saat mereka nanti isolasi mandiri di kapal Umsini, ini ada suasana baru. Jadi lebih banyak ruang terbuka, kemudian ada fasilitas-fasilitas yang memang sudah disediakan di dalam kapal tersebut. Salah satunya adalah Wi-Fi, kemudian olahraga, mereka bisa olahraga. Kemudian ada TV, film, kemudian ada game juga. Serta yang paling penting adalah seluruh makan dan minum dan obat-obatan vitamin itu memang disediakan oleh pihak pemerintah kota. Jadi ini adalah kerjasama dengan Kementerian Perhubungan, kemudian Otoritas Pelabuhan, PT Pelmi, kemudian Pemerintah Kota, Angkatan Laut, dan juga Pelindo. Jadi semuanya bekerjasama, kita semua saling bahu-membahu untuk menyediakan tempat isolasi mandiri yang memang nyaman buat pasien yang terdeteksi positif COVID-19 yang memang tanpa gejala. Baik, Ibu Indira, terkait dengan tenaga kesehatan yang ada di KMUMSI ini, seperti apa kira-kira? Karena banyak orang juga yang mempertanyakan, loh ini di KMUMSI ini nanti nakesnya seperti apa ini, Ibu Indira? Ya, jadi kami ada tiga shift. Tiga shift itu terdiri dari tenaga kesehatan, kemudian ada jasa cleaning service, ada jasa housekeeping, juga ada jasa dokter, dan kemudian juga ada ABK, awak kapal. Jadi mereka ada tiga shift. Jadi contohnya misalnya untuk divisi logistik, jadi makan minum ini ada jam pengantarannya setiap hari. Begitu pula pengangkutan sampah, kemudian membersihkan kamar, kemudian patroli, patroli oleh satu OPP itu dilakukan juga secara rutin, supaya ini semuanya bisa terintegrasi dengan baik. Jadi makan minum mereka terjamin, kemudian tenaga kesehatan juga bisa memeriksa jika ada pasien yang memang mungkin ada keluhan atau membutuhkan vitamin lebih, ada tenaga kesehatan yang memang standby, dengan segala fasilitas seperti disinfektan, kemudian kapal yang mengangkut pulang pergi itu selangsung harus disemprot, dan kita memastikan bahwa semuanya ini di atas kapal ini akan aman. Jadi tidak lagi ada kluster baru nanti, tetapi kita memastikan semuanya bisa berjalan dengan lancar dan aman untuk semua baik dari ABK, tenaga kesehatan, house keeping, cleaning service, dan lain-lain itu semuanya aman di dalam kapal. Intinya memang steril gitu ya, Ibu Indira ya. Baik, terima kasih. Saya ke Bapak Abdul Wahab Tahir, selaku Ketua DPRD Komisi DPRD Ketasar. Pak Wahab ini melihat isolasi apung terpadu yang sudah dilaunching kemarin, kira-kira pendapat dari Pak Wahab sendiri melihat adanya KM UMSI ini ini dijadikan isolasi apung terpadu sejauh ini seperti apa, Pak Wahab? Jadi seperti ini, mawaitunya itu adalah bahwa lebih baik kita bertindak daripada kita berpangku tangan berpasra diri. Prinsip kerja seperti itulah, sehingga DPRD Kota Makassar Komisi D, saya sebagai Ketua Komisi D dan sebagai Ketua Praksi, mendukung seluruh upaya langkah yang akan diambil dari Pemerintah Kota Makassar, termasuk soal isolasi apung. Walaupun sedikit, apa ya, terjadi diskusi yang cukup menarik soal tempat isolasinya, tetapi sekali lagi saya katakan bahwa ini prinsip kerjanya adalah lebih baik kita bekerja daripada kemudian kita pasra dengan keadaan. Oleh karena itu, ya kami dalam posisi mendukung upaya dalam langkah yang diambil dari Pemerintah Kota Makassar, ketika kita diam dan tidak berpangku tangan dan pasra dengan keadaan. Saya pikir upaya itu harus diapresiasi lah, diberi penghargaan, penghormatan yang tinggi sebagai salah satu upaya dalam rangka peningkatan kualitas layanan kita kepada masyarakat. Seperti itu kira-kira. Baik, terima kasih Pak Wahab saya ke Prof. Najib. Prof. Najib melihat adanya isolasi apung terpadu ini dari Prof. Najib sendiri selaku alih epidemiologi, melihatnya seperti apa, Prof. Najib? Terima kasih. Terima kasih. D.A.D. dan Ibu Indra dan Adi Indah Waptahir. Komentar saya, maaf saya agak batu sedikit. mengenai soal operasi terapung ketiga isu rencana inovasi wawal di kota ini diluncurkan di soal kabar. Maka pertanyaan saya, apakah kapal ini bisa memenuhi syarat daripada sebuah kegiatan isolasi? Itu pertanyaan saya. Kemudian saya ikuti jawabannya bahwa pemerintah kota akan melakukan segala macam upaya sehingga kapal ini bisa dijadikan sebagai tempat isolasi, fasilitas isolasi yang memenuhi syarat. hingga pada akhirnya pada hari dua hari yang lalu, maka isolasi apung ini, kapal isolasi apung antipunasi asung ini, ini sudah resmi diluncurkan dan tentu seluruh rakyat, masyarakat Makassar khususnya tentu sangat menerima dengan baik. Tapi singkat saya untuk melihatnya dari segi epidemiologi atau ilmu wabah dan dari segi undang-undang kekarantinan itu sendiri. Oleh karena itu, mari kita menyamakan persepsi apa yang disebut dengan isolasi. Yang disebut isolasi adalah membatasi gerak daripada orang sakit pada suatu tempat tertentu. sehingga mereka yang sakit ini tidak mempunyai kemampuan untuk menularkan kepada orang yang sehat. Perdefinisi ini kelihatannya dengan mengisolasinya di kapal umsi ini itu memenuhi syarat. Tetapi dalam pengertian isolasi itu sendiri, di dalam tempat isolasi itu, maka setiap orang yang berada di tempat isolasi itu juga harus mengisolasi diri. Saya ulangi, bahwa di tempat isolasi itu, semua orang yang berada di tempat isolasi itu bisa mengisolasi diri. Oleh karena itu, pertanyaan saya, apakah mereka yang tinggal terisolasi dalam kapal umsi ini bisa tidak meninggalkan tempatnya selama 14 hari, tempat tidur? Itu satu pertanyaan yang tidak mungkin bisa dijawab dan tidak bisa dipenuhi di dalam persyaratan isolasi di kapal umsi ini sekarang. Karena kita melihat, umpamanya secara-secara fisik saja itu, kita harus memerlukan udara yang ventilasi yang bebas, bebas ke udara bebas. Itu tidak mungkin dipenuhi di sebuah kapal. Yang kedua, jaraknya terisolasi satu sama lain dan tidak pernah kontak. Saya ulangi, tidak pernah kontak mereka. Tidak ada lalu lintas di dalam kapal yang terjadi, kecuali mereka petugas. Apakah ini bisa terjadi dalam sebuah kapal yang isolasi? Suatu hal yang menurut saya mungkin sangat mustahil. Dan oleh karena itu, dengan perasaan cemas saya melihatnya bahwa kalau ini tidak dipenuhi syaratnya, maka akan terbalik ini keadaan. Seperti hal yang terjadi pada kapal-kapal yang sementara bersiar. Dimana justru selama ini kita mendengar bahwa kapal itu menjadi tempat terjadinya kluster-kluster baru. Dan ini suatu hal yang tidak mungkin terjadi di isolasi KMU sini. Maksud saya, seperti pengalaman saya sendiri di isolasi di rumah sakit, maka kita di isolasi itu dalam suatu kamar yang tidak pakai AC. Harus tidak pakai AC. Hanya pakai kipas angin. Dan kipas anginnya itu dibuas demikian rupa, sehingga dia meniup udara itu keluar ruangan. Apakah bisa ini terjadi di sini? Yang kedua, saya ingat waktu saya masuk, saya harus masuk sendiri. Kemudian diantar oleh mobil puskesmas yang dimana pengantarnya itu memakai APD lengkap. Sehingga dalam pengantarannya itu tidak terjadi kontaminasi. Tapi yang menarik adalah ketika saya harus keluar dari isolasi. Ketika saya keluar dari isolasi, saya masuk dari pintu depan dan tidak boleh keluar dari pintu depan. Saya harus keluar dari pintu belakang. Karena kita tidak boleh bersentuhan sama sekali dengan semua sistem, semua orang yang ada dalam isolasi. Kalau kita ada keluhan, maka kita tidak boleh pergi ke ruangan suster. Kita hanya boleh berhak menelpon. Apakah suasana seperti ini bisa diceritakan dalam sebuah kapal yang kita pakai sebagai isolasi ini? Suasana, keadaan fisik, dan sistem yang ada. Itu komentar saya.